Bacaan Liturgi Senin 25 Desember 2023, Hari Raya Natal. Bacaan dari Kitab Yesaya. Oh betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit. Kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion. Alamu Meraja, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai Reru Tuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang dari Allah kita. Ia telah menyatakan keselamatan yang datang dari Allah kita. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorak-sorailah bagi Tuhan. Hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Bersorak-sorak-sorailah bagi Tuhan dengan kecapi. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu merdu. Bersorak-sorak-sorign. Dengan afiri dan sangka kalah yang nyaring bersorak-sorailah dihadapan Raja yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyuncian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata. Anakkulah engkau pada hari ini engkau telah kuperanakan. Taupun aku akan menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Fajar suci menyinari kita Marilah menyembah Tuhan Hai semua bangsa Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia Haleluya 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 Inilah Injil suci menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Pada awal mula adalah firman Firman itu ada bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Tetapi kegelapan tidak menguasainya Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi Untuk memberi kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia Semua orang menjadi percaya Ia sendiri bukan terang itu Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang Sedang datang ke dalam dunia Terang itu telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu Tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerima dia Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan Bukan dari darah atau daging Bukan pula secara jasmani Oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih dan kebenaran Tentang dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata Sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku Sebab dia telah ada sebelum aku Karena dari kepenuhannya Kita semua telah menerima kasih karunia Demi kasih karunia Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa Tetapi kasih karunia dan kebenaran Datang oleh Yesus Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terima kasih kerana menonton!